Assalamualaikum wr. wb hari ini saya mau buat peh susu keju seperti yang ada di foto seperti apa cara buatnya langsung aja kita lihat sama-sama pertama kita buat bahan kulitnya dulu saya ada 1 butir telur 100 gram mentega ini saya pakai blue band cake and cooking sudah saya dinginkan di kulkas dan 160 gram tepung terigu ini kita campur jadi 1 pakai sepatu laja pakai garpu juga bisa sampai adonannya menjadi seperti ini ini sudah siap kita dinginkan kita pakai plastik ini saya pakai plastik es biasa buat bungkus si adonannya ini kita dinginkan di kulkas kita istirahatkan selama 15 menit selamat menikmati sambil menunggu adonan kulitnya kita buat flanya masukkan 2 butir kuning telur 60 ml air 10 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena dan 130 gram dan 130 gram susu bubuk kita campur semuanya jadi satu dan tambahkan sedikit garam kita campur jadi satu pelan-pelan aja aduknya aduk terus sampai tidak bergerindil oke sampai seperti ini ini sudah bisa kita gunakan selanjutnya kita keluarkan adonan yang sudah kita simpan tadi tata di loyang loyang P karena saya belum beli saya pakai baskom aja baskom stainless ditata sampai rata ditekan-tekan aja pakai tangan saya pakai tangan sudah rapi kayak gini sudah saya tusuk-tusuk bawahnya tadi tidak ke-record ini bisa langsung dituang pelanya ini pinggir-pinggirannya tadi saya cubit-cubit aja seperti ini dicubit-cubit seperti itu biar bentuknya agak cantik ini adonannya siap kita oven di rak paling bawah di oven saya pakai suhu 110 110 derajat celsius api atas bawah selama 60 menit ini hasil lahirnya seperti ini jadi setelah dipanggang 60 menit tadi dikeluarkan dari oven ditaburi keju parut dan di oven lagi selama 10 menit di rak tengah sampai 10 menit sekian video pei susu keju dari saya jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati